Pemirsa setelah menahan dua tersangka baru, yakni JET mantan kepala BPKAD Manado dan FA, penyidik kejari Manado masih membidi kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tugaan korupsi bansos ikan kaleng tahun 2020. Setelah melakukan penahanan kepada dua tersangka berinisial JET, eks kepala BPKAD Kota Manado dan FA, pihak kejaksana negeri Manado masih akan melakukan validasi dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kemungkinan adanya tersangka baru pada kasus tugaan korupsi bantuan sosial ikan kaleng tahun 2020. Kasih Intel Kejari Manado, Hidran Safar mengatakan, hal tersebut sudah terungkap pada persidangan yang menemukan bahwa dana tersebut diberikan kepada tersangka JET kepada salah satu istri mantan pejabat di Kota Manado untuk berkampanye. Memang dalam persidangan sebelumnya ada diungkap bahwa dana tersebut diserahkan kepada JET untuk kepentingan kampanye istri mantan pejabat di Kota Manado. Namun, hal dimaksud masih perlu dilakukan validasi lebih lanjut oleh penyelidik. Sehingga kemungkinan pengembangan terhadap ini masih tergantung perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Saat ini dua tersangka yakni JET dan FA telah ditahan di rutan Malendeng, Kota Manado selama 20 hari ke depan. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV